Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... UEFA akan menambah jumlah peserta jadi 36 tim Fase grup pun bakal dihapus, diubah dengan sistem baru yang menggunakan klasemen besar berisi seluruh tim peserta Sistem baru tersebut disebut League Pace, 36 tim disatukan dalam 1 klasemen besar Setiap tim akan menghadapi 8 pertandingan, 4 laga kandang, 4 laga tandang Berikut daftar lawan Manchester City Inter Milan kandang, PSG tandang, Klub Brugge kandang, Juventus tandang, Feyenoord kandang, Sporting CP tandang, Sparta Praha kandang, Slovan Bratislava tandang Safinho tampil bagus, Ali Mekkois, lagi-lagi Man City rekrut pemenang Winger Manchester City, Safinho, menuai pujian dari mantan pelatih Rangers, Ali Mekkois Ali Mekkois beranggapan, yang bisa melihat potensi besar dari diri Safinho hanyalah Manchester City Hal itu disampaikan Ali Mekkois setelah penampilan Safinho di final FA Community Shield melawan Manchester United Dan kemenangan melawan Chelsea di laga perdana Liga Premier Saya rasa dia itu sempurna Dia tampaknya akan menjadi rekrutan yang hebat, rekrutan yang fantastis Ketika yang lain di Liga Premier selain Manchester City tidak membutuhkannya Tapi dari sudut pandang City, mereka lagi-lagi berhasil mendapatkan pemenang di sini Roy Kinn Cuma Hatter, Mikkel Obi balas legenda Man United demi bela bintang City Erling Haaland Legenda Manchester United, Roy Kinn, pernah mengkritik pedas bintang Manchester City, Erling Haaland Menurutnya, Erling Haaland setara dengan pemain League 2 Baru-baru ini, legenda Chelsea, John Obi Mikkel, membela Erling Haaland Hal ini diungkapkan setelah Erling Haaland tampil memukai dengan hat-trick pertama Liga Premier ke gawam Ipswich Town dalam kemenangan 4-1 Dia baru 24 tahun, ya Tuhan Ini sulit dipercaya, dia itu seperti mesin, dia itu adalah pembunuh Saya rasa, apapun yang orang bilang soal Erling Haaland sekarang, siapapun yang bilang demikian buruk, maka dia adalah pembenci Benar-benar pembenci, saya juga merasa Roy Kinn, entah apa yang diucapkan dia sekarang Dia harus telan kembali kata-katanya, karena terkadang kalian tidak butuh pemain yang brilian secara teknis Salam perpisahan Joao Cancelo buat Manchester City setelah transfer ke Al-Hilal dikonfirmasi Pemain internasional Portugal itu telah menyelesaikan kepindaannya secara permanen ke Al-Hilal setelah tidak lagi menjadi bagian dari Etihad Stadium Cancelo menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona dan musim sebelumnya bersama Bayern Munich Dan kepergiannya tampak tak terelakkan saat ia kembali ke juara Liga Premier Cancelo merupakan pemain reguler dalam tim juara asuhan Pep Guardiola pada musim 2020-21 dan 2021-22 Tetapi minimnya waktu bermain membuatnya pindah ke Bayern pada Januari tahun 2023 Ia kini bergabung dengan sejumlah bintang di Al-Hilal, termasuk Neymar, Kaledo Kouli Bali, Sergei Milinkovic-Safik, Ruben Neves, dan Alexander Mitrovic Setelah meninggalkan City dalam kesepakatan senilai sekitar 25 juta euro Saya ingin mendoakan semua orang di City agar terus meraih kesuksesan di masa mendatang Saya mengalami banyak momen yang sangat istimewa selama berada di klub hebat ini Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan satu tim, pelatih, seluruh staff di City, dan para supporter atas segalanya selama saya berada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!